selamat datang ke video Q&A episode 1 oke last Tuesday saya telah minta soalan daripada kamu semua untuk saya jawab di video kali ini saya ada tanya di Facebook dan juga Instagram dan wow nasib ada soalan juga lah saya tunggu punya tunggu nasib ada juga lah ada juga konten kan dan kalau ada sambutan baik video ini memang mudah-mudahan saya akan buat episode kedua oke tanpa membuang masa mari kita tengok soalan daripada Facebook seriously beginilah kan kalau tidak famous tidak mau tanya soalan tidak kenal pun kan tiap lah nasib ada juga grup yang kedua di Facebook saya tanya dan berjaya dapat satu soalan mari kita tengok adakah Sabah akan maju di bawah gabungan rakyat Sabah wow awal-awal soalan pasal politik susah lah ini saya mau jawab oke sebenarnya saya kurang arif dengan politik ini tapi saya coba jawab juga apa yang saya boleh cakap kita tunggu dan lihat oke sepanjang parti warisan menjadi kerajaan di Sabah saya nampak boleh tahan juga lah memang setiap parti politik akan ada kelebihan dan kekurangan dan it's up to you how you see them and judge them so masing-masing ada pahaman politik for your information this year saya first time layak jadi pengundi dulu saya mau ngundi lah di Sabah tapi part yang saya undi tuh biar saya jangan tau biar rahsia kan yang penting Sabah maju itu yang paling penting what made you start making contents? because of you lah all my loyal fans without you I'm nothing you are the best minat silat atau melukis and apa yang buat ko join silat dulu do you mean whether I like this or this? saya minat dua-dua oke saya join silat dulu sebab saya mau timba pengalaman lah macam mana keadaan sebenar semasa olahraga, pertandingan semua macam mana rasa kena tumbuk, kena tendang memang sangat sakit juga lah tapi saya kalah yang penting ada pengalaman dan sisi oke sebelum kamu lanjut tengok video ini jangan lupa subscribe, like dan share sebab setiap kali like dan subscribe itu akan membantu channel ini berkembang i mean come on you know the drills lebih banyak subscriber lebih banyak telah penonton kan banyak-banyak ikan ikan apa yang pelat wait what? ikan masin? why English teacher? honestly I don't know oke dulu sebenarnya lepas habis SPM saya ada pergi kerja disana rundasan sementara tunggu result SPM lah dan time itu saya tidak tahu pun mau sambung study dimana ikut kajian saya saja apply IPG yang tercinta tunggu punya tunggu pop dapat IPG saya tidak apply college lain pun saya apply IPG saja dapat dapat lah jadi berbanyak dapat juga syukur lah lepas itu dapat IPG jadi ceku English itulah jadi begitulah cerita dia dapat kasih habis study juga macam mana parents kamu dapat nama Jameson for your information my real name is Jameson dan bukannya cukuler 97 oke basically my father's name starts with J so kami tiga adik beradik semua huruf J dululah jadi begitulah yang apa yang saya paham saya bukan PTA ya what is your pandangan about the LGBTQ plus community do you hate them? oke bagi yang tidak tahu apa maksud LGBTQ ini L lesbian G gay B bisexual T transgender and Q questioning dimana individu itu tidak pasti mau jadi gay ke lesbian ke begitulah macam dalam dilema pandangan saya why are you gay who says I'm gay you are gay my guitar Bible Bible says that anything that you do which is in contrast to what God beautifully designed for you now the creator who has created us is telling us this is the best I think we will do well to listen to what he says because he knows what he's saying so the whole idea of sexuality the idea of pleasure and all of that is a God idea God only says that these are the parameters of boundaries or distinctions in which you should play okay menurut Bible fahaman ini kurang digalakkan macam maksudnya salah lato kan do you hate them? no I don't hate them but I don't support their idea ya okay saya jadikan dirang asalkan dirang tidak ganggu cuma saya jadikan support lah apa fahaman dirang so itulah soalan-soalan yang kamu tanya dan saya sudah jawab dan harap kamu puas hatilah dengan jawaban saya dan ialah kalau dapat sembutan yang bagus hangat saya akan sambung episode 2 di masa akan datang dan terima kasih sebab tinggal sampai habis memang tahap kesebaran kamu tinggi dan banyak masa kamu kan ya almaklum lah kan stay at home PKP faham juga bah so jangan lupa like this video subscribe and comment and share support me and thank you for watching